Oke, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan baik ya Baik, kali ini saya akan berbagi tentang Bagaimana cara export-import database Ini berguna setelah kita memindahkan database Ke komputer lain atau ke laptop lain Oke, kita langsung saja Yang pertama tentu saja kita masuk ke sini Kalau kalian harus PHP admin Lalu kita pilih database mana yang akan kita export Di sini sebagai contoh saja saya punya satu database disini Yang mau saya export Yang pertama tentu pilih database-nya Yang ini ya Kemudian teman-teman tekan tombol ini Export Pastikan formatnya SQL Setelah itu tekan tombol kirim Nah ini kemudian oke Kita coba lihat boldernya Nah ini disini ya Baik, setelah sukses Nah ini kita hapus dulu ya Masuk ke ini Hapus Oke Nah sekarang kita sudah tidak punya Nah sekarang Nah sekarang selanjutnya Kita buat Database-nya Dan teman-teman ingat Nama database Yang mau kita Import tadi harus sama dengan yang kita tadi ya Yang kita export Tadi namanya karyawan Karyawan Seperti ini Kemudian buat Ini kita nullin aja dulu ya Nah Setelah Ini kan masih kosong nih Nah Setelah ini teman-teman Tekan tombol import disini Nah setelah masuk Disini Teman-teman pilih yang ini Ya Delisuri Atau browse Disini ya Kemudian cari file yang tadi Yang telah kita export Tadi alamatnya disini ya Kita cari Nah ini Nah kemudian tekan open Sudah Formatnya scale Kemudian tekan tombol kirim Atau go ya Disini Ini sudah masuk Import telah berhasil Nah demikian ya Ini sangat mudah Kita coba cek Kembali datanya Kita kembali lagi ke home Biar ini Coba di cek disini Nah ini sudah Masuk Seperti itu ya Jadi sangat Mudah Demikian Semoga bermanfaat Dan Tunggu video selanjutnya Dari kami Insyaallah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya